Intro Kembali lagi bersama saya Roya Tamini, Sports 1 Channel Dan kita akan lanjutkan interview saya dengan Daud Yordan Daud, makanan favorit kamu apa sih? Ada makanan dari Kalimantan, Parat, namanya Asam Cuy Asam Cuy itu memang terbuat, bahan pokoknya terbuat dari ikan Dimana dimasak dengan secara tradisional, dengan bumbu-bumbu tradisional Itu yang menjadi makanan favorit saya Dimasak tradisional, ikan ini ikan apa? Ya, ikan gumbung, ikan gumbung itu jauh lebih nikmat jika disajikan untuk masakan itu Waduh, seleranya luar biasa nih Nah, kalau olahraga lain selain tinju, yang paling disuka apa? Kalau yang disuka, ada beberapa ya, tapi memang saya suka Sebenarnya saya lebih suka ke MMA Oh, sama juga ya, mirip-mirip ya, bela diri ya Terus, apa lagi? Lebih ekstrim, terus saya senang juga balap sepeda Oh, kembali lagi ke makanan nih, kalau untuk pertandingan, ada gak makanan-makanan pantangan sebelum tanding? Ada, jadi saya memang kalau masa pertandingan, saya mengurangi jumlah makanan yang hari-hari yang saya konsumsi Untuk menjaga berat ideal saya dan menjaga kondisi saya agar terima Oke, nah untuk menjadi seperti sekarang ini tentunya berkat dukungan keluarga juga ya Seperti apa sih sosok keluarga bagi seorang Daud Yordan? Keluarga sangat penting bagi saya karena memang dukungan dari mereka, doa dari mereka betul-betul membantu saya dalam menjalani profesi ini Jadi memang keluarga sangat besar artinya buat saya Nah, komunikasi kamu sendiri seberapa dekat dengan istri dan anak? Sangat dekat, karena memang hari-hari saya habiskan untuk mereka Saya berlatih dari gym, saya kembali ke rumah, dan saya berkumpul dengan mereka, bercanda dengan mereka Jadi hari-hari saya memang habiskan untuk mereka dan sangat-sangat dekat saya dengan keluarga Ya, sebagai seorang petinju yang juara, yang kuat, ada gak yang kamu takuti? Ada, sebagai manusia tentu saya normal untuk merasa takut Dan kadang menjadi beban pikiran saya misalnya cedera atau ya geger otak atau seperti itu Ya, pasti normal ya seorang atlet mengkhawatirkan hal seperti itu Kalau di luar pekerjaan yang kamu takuti apa sih? Ya, saya takut juga dengan binatang, saya takut dengan ular Oh, ternyata seorang Daud takut dengan ular ya, sama dong saya juga Oke, Sporter, ternyata dibalik pukulannya mematikan seorang Daud Jordan ini punya sosok tersendiri di mata keluarganya Ingin tahu gak seperti apa sosok Daud Jordan di mata keluarganya? Kita nantikan setelah yang satu ini Beliau orangnya luar biasa, hebat, ketika di ring, beliau bertanding dengan sangat gesit, sangat kuat Tapi ternyata di satu sisi, di keluarganya, beliau sangat mencintai keluarga, orangnya sangat friendly, sangat ramah, pokoknya luar biasa Oh, itu udah wajar itu, kalau Daud Jordan bisa sukses seperti ini Tiada hari tanpa latihan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang lelah, pokoknya luar biasa orangnya, sangat luar biasa Susah ditandingi, di mata masyarakat Daud Jordan juga disayangi semua Di mata saya, Daud Jordan, walaupun sudah sukses, orang yang selalu rendah hati dan selalu menyiangkan keluarga Terima kasih telah menonton!